Pada umumnya, pelaku bisnis MLM ataupun leader bisnis MLM akan mengatakan kepada siapapun, bergabung dulu supaya Anda paham, jangan sebaliknya, pahami dulu baru Anda bergabung. Statement ini tidak terlalu salah, tetapi juga tidak mutlak kebenarannya. Siapapun yang akan masuk ke dalam sebuah sekolah atau sebuah perguruan tinggi, pastilah membaca dulu kurikulum yang akan dipelajarinya, agar dia bisa mengukur diri sejak awal, apakah dia memiliki kemampuan dasar untuk mempelajari apa yang akan dipelajarinya. Di bisnis MLM itu apa kurikulumnya? Rata-rata orang setelah masuk ke dalam sebuah training, ke dalam sebuah pertemuan, yang paling akan sering dia dengar adalah bagaimana mantan tukang parkir bisa berhasil meraih mobil dalam waktu singkat, dapat motor, dapat sekian mobil, dapat rumah mewah. Hal teknis apa yang akan dipelajarinya? Hampir tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, tentu kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang Anda undang, yang sudah bergabung di dalam bisnis Anda, memiliki kemampuan dasar untuk mengikuti training atau hal-hal teknis yang disampaikan? Oleh karena itu, saya menggunakan statement yang berbalik, yang sesuai dengan semestinya. Karena yang akan Anda geluti adalah bisnis berbasis jaringan, maka Anda harus memastikan diri Anda dulu, bisakah Anda belajar tentang strategi dan tentang alat yang akan Anda miliki untuk membangun jaringan tersebut? Karena itu adalah esensi dari bisnis jaringan. Apakah Anda punya alat dan punya strategi untuk membangun jaringannya? Telegram bot yang akan Anda pelajari adalah alat, supaya Anda bisa membangun bisnis dengan cara yang mudah, hemat waktu dan hemat biaya? Jika Anda sudah memiliki keterampilan, dan tahu bagaimana cara membangun jaringannya dengan cara yang mudah, hemat waktu dan biaya tersebut, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan bergabung dengan bisnis ini atau tidak? Jangan mendolimi diri Anda sendiri, apalagi Anda nanti mendolimi orang lain, mengajak melakukan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan. Silakan Anda pelajari dulu, gratis, dan jangan dulu keluar biaya apapun sebelum Anda memiliki keyakinan bahwa Anda bisa melakukannya. Selamat belajar!